Saudara aliansi guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI bersama mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa di depan pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi ini untuk mendukung guru Supriyani yang tengah menghadapi persidangan. Di depan gerbang pengadilan negeri Konawe Selatan, para guru menggelar yasinan, mendoakan Supriyani hingga pembacaan puisi untuk aparat penegak hukum. Aksi ratusan guru dan elemen mahasiswa ini guna memberikan dukungan moral untuk Supriyani yang tengah menjalani sidang dengan dakwaan penganiayaan anak. Kami hanya meminta dibebaskan teman kami, ibu guru Supriyani. Terbebas dari apa yang dituduhkan tanpa saran. Sebelumnya, saudara, sidang kedua mengagidakan pembacaan eksepsi atau pembelaan dari kuasa hukum Supriyani. Dalam isi eksepsi, kuasa hukum Supriyani menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena beberapa hal. Salah satunya adalah saat pemeriksaan korban anak dan saksi anak penyidik tidak melibatkan pekerja sosial atau profesional. Sementara itu, JPU menyebut isi eksepsi tidak menyentuh dari materi pokok perkara dan menolak eksepsi kuasa hukum. Sidang kemudian diskors hingga hari Selasa 29 Oktober untuk mendengarkan putusan selak Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Tadi kita menolak apa yang dimintakan penasihat hukum ya terkait beberapa yang sudah tidak menyangkut pokok mati perkara. Ada pun yang kita sependapat dengan penuntut umum, apa, jaksa penuntut umum dengan penasihat hukum sependapat terkait untuk dilanjutkan ke pokok materi.